Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari surat Al-Hadid Bahwa kehidupan yang sesungguhnya Ababila manusia Bisa menjadi sediqun Sebut sediqun Karena dia meyakini betul Kalau begini dapat pahala Kalau begini dapat dosa Kalau begini menuju surga Kalau begini menuju neraka Sehingga apapun Yang menghalangi dirinya Dia gak pernah berubah Perjalanan waktu selama apapun Gak pernah berubah Itulah sediqun Lebih tinggi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kufur tidak percaya itulah ashabul jahim maka manusia-manusia yang kafaru dan kazzabu biasanya karena terpesona oleh kehidupan dunia kehidupan dunia itu ibarat duit itu cash cash itu sesuatu yang instan kita dapatkan sementara untuk menjadi sedikun syuhada hasilnya beribu-ribu kali lipat besarnya tapi tidak cash tapi manusia senangnya yang cash walaupun sedikit ini untuk urusan akhirat bahaya istilah surat surat al-qiyamah kalla bal tuhibbun al-ajilah janganlah sekali-kali kamu terjerumus lebih mencintai ajilah maksudnya dunia kenapa dunia disebut ajilah karena semuanya cash kenikmatan cash balasan cash begitu juga di surat al-isra orang yang berorientasi target-target dunia sehingga apa saja ketika targetnya dunia memang akan didapatkan tapi di akhirat tidak dapat tidak dapat dapat ibarat seorang pejabat demi dapat duit apakah satu triliun apakah seratus triliun keren ya seratus triliun tapi untuk mendapatkan itu dia harus mengorbankan rakyatnya rakyatnya jadi kesulitan makan sandang pangan papan rakyatnya sulit urusan kesehatan urusan pendidikan nah itulah contoh al-ajilah sedangkan lawan katanya al-ajilah padahal bisa jadi seorang pejabat itu tidak dapat apa-apa dia dapat cuma secukup buat makan secukup buat kebutuhan tapi itu dilakukan demi untuk rakyatnya memang sepertinya miskin dia tapi di sisi Allah dia akan mendapatkan yang lebih besar lagi ketika Nabi Sulaiman dirayu oleh Balkis ini saya kasih hadiah gak usah repot-repot mendakwahi kami ya wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah ya ayat ayat berapa itu 35 atau 36 surat annamal saya kirim hadiah Nabi Sulaiman begitu sampai hati hati saja paham oh ini supaya saya gak usah berdakwah ya supaya berdamai ya karena Nabi Sulaiman mengatakan atumiddunani bimal fa ma'atani allahu khairun min ma'atakum kamu kira saya kalau dikasih harta sekian banyak ya terus saya jadi berhenti gitu gak berdakwah ya gak usah lah bawa pulang lagi irja'i ilaihim ya fa ma'atani allahu khairun yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang kalian bawa ya eh inilah contoh orang yang antara orientasi siddiqin syuhada dengan orang yang orientasi dunia ya maka untuk bisa meyakini betul bahwa dunia itu la'ibun walahuun wazinatun watafakhurun harus iklamu ya harus berilmu ilmu yang paling instan untuk mengantarkan keyakinan dunia itu menjadi gak ada apa-apanya menjadi kecil di hadapan kehidupan akhirat fa ma'amata'ul hayati dunia fil akhirati illa qalil ya kembali kepada Al-Quran meyakini inilah penjelasan dari Allah kamu hidup di dunia ini berakhir dengan azab fil akhirati azabun syadid apakah berakhir dengan maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keribanya tutup lagi wama'l hayati dunia illa mata'ul hurur di sisi Allah kehidupan dunia itu kenikmatan yang menipu ya ayat selanjutnya sabiqu ila maghfirah ya kita sering mendengar sabiqu apakah bersegera apakah berlomba-lomba menuju kepada maghfirah ya tapi kalau di Ali Imran pakai sari'u wa sari'u ya secara makna hampir sama ya wa sari'u ila maghfirah ya al-hadith sabiqu ya tapi kalau dibalik gak mungkin ya misalnya di Al-Baqarah mau kita ganti sabiqu ila maghfirah di Al-Hadith ini mau kita ganti sari'u gak mungkin juga karena gak mungkin berarti ada ada apa akurasi makna ya jadi jadi di di surat Ali Imran sebelum Allah mengatakan wa sari'u ayatnya tentang pentingnya ta'at kepada Allah wa ati'u Allah wa rasul la'alakum turhamun wa ta'kunnar allati mu'addat lil kafiri ya takutlah kepada neraka ya barat ya ibarat apa misalnya lima menit lagi akan ada banjir besar lah sama Allah ya semoga tidak terjadi akan banjir besar menyerang pemukiman kita kira-kira apa yang terjadi ya larilah lima menit lagi akan ada bola api ya dari langit akan turun misalnya yang akan menghanguskan bahkan mungkin satu kecamatan misalnya gimana kalau ada informasi begitu ya larilah sari'u maka seharusnya manusia itu ketika tahu bahwa dirinya terancam oleh neraka seharusnya lari sari'u bersegera menyelamatkan diri caranya apa caranya dengan amal-amal amal-infaq alladzina yinfiquda fissarra waddara akhlak menahan marah wal-kadhimina al-ghayyid akhlak memaafkan manusia wal-afina aninas ya di konteksnya pentingnya orang bergegas menyelamatkan diri mau ada neraka karena itu Rasulullah mengatakan ajaban li'amril insan aneh kehidupan manusia itu dijelaskan tentang api neraka dia malah tidur nama hari buha ada neraka setelah lagi ada api enggak saya tidur aja ataupun dijelaskan ini setelah lagi kamu akan dapat surga dia malah tidur bukannya nunggu sedangkan di al-hadid konteksnya tentang kehidupan dunia ya'lamu annamal hayatu dunia la'ibun walahun dimana kehidupan dunia itu biasanya membuat orang enggak mau kalah gitu ya atau enggak enak kalau enggak sama dengan orang lain kok si Fulan HP-nya yang 20 juta ya saya kok yang 5 juta gimana ya suatu saat saya bisa yang 20 juta itu kayak manusia begitu urusan dunia orang itu mobilnya wah Masya Allah ya mobilnya menengah ke atas ya karena mobil saya saya cuma 100 200 saya secara manusiawi suka enggak mau kalah bab-bab seperti itu pikiran suatu saat gimana saya supaya punya mobil seperti dia punya HP seperti dia apa aja punya baju seperti dia dan seterusnya ya memang itu manusiawi ya tapi kalau kemanusiawianmu itu sampai membuat kamu lupa terhadap akhirat ya itulah yang disebut dengan fitnatu dunia kiriran ada orang amal solehnya tinggi kamu gak tertarik geliran ada orang hafal quran gak tertarik orang berinfak infak yang ratusan juta gak tertarik apa aja kalau gak tertarik berarti kamu sudah ada tanda-tanda hubud dunia maka muhibbul akhirat pencinta akhirat jangankan orang lain yang unggul dalam kebaikan tidak membuat dia sabiku saya gak mau kalah seharus berusaha kayak dia seharus berusaha sesoleh dia masya Allah dia kalau berinfak banyak walaupun pada akhirnya bisa jadi gak berhasil tapi anda kata kamu gak berhasil itu Allah udah mencatatmu wah saya gak mau kalah saya juga pengen hafal Quran 30 juz sampai akhir hayatnya cuma hafal 3 doang 0 nya gak ada insya Allah kamu sudah dicatat oleh Allah tapi kalau gak punya keinginan yang hilang 3 nya tinggal akan 0 nya karena 0 nya gak apal sama sekali anda yang kata begitu kamu itu sudah dicatat oleh Allah karena kamu insya Allah menjadi ahlul akhirah ayat ini bahkan terhadap ahlul dunia kamu itu termotivasi untuk gak mau kalah waduh si fulan mobilnya masya Allah 1M lebih atas kalau saya gak kebayang punya mobil seperti yaudah supaya saya gak rugi akhirat saya harus lebih banyak lagi beramal soleh biar saya gak punya gak punya mobil 1M itu bisa harus punya amal soleh ini amal soleh itu apalagi melihat orang kafir orang kafir masya Allah rumahnya luar biasa wah saya harus lebih semangat lagi beramal melihat orang kafir mengeluarkan hartanya untuk memerangi islam dia lebih bersemangat lagi gak mau kalah sama orang kafir atau orang beriman yang unggul dari segi keduniaan itu yang disebut dengan sabiqo gak mau kalah maka para ulama punya punya prinsip begini sabiqo ahlat dunya bil akhirat kejar kejar jangan bersikap kamu gak mau kalah terhadap ahl dunia dengan amal amal soleh yang membuatmu mendapat kenikmatan di akhirat sehingga sehingga manusia itu menjadi netral Abdullah bin Mas'ud menegar Rasulullah ya Rasulullah kamu ini kan jauh lebih mulia dari Raja Romawi Raja Persi kok tempat tidur aja sederhana banget katanya sampai ya punggungnya itu ya ada bekas ya apa tempat tidur dimana ininya kasar gitu ya tidak halus apa dasarnya itu kasar sehingga membentuk ya ibarat orang tidur di atas rotan gitu ya yang panjang-panjang itu maka bunggungnya berbentuk bekas-bekas rotan itu atau tikar itu kan bagi Rasulullah enggak ada enggak enggak masalah bagi saya inna ma'ana ya garo kibin ya tahta syajarotin saya kan hanya seperti orang perjalanan yang lagi berteduh di atas di bawah pohon ya sebentar lagi saya juga pergi ya begitulah hidup di dunia ya jadi minimnya sarana dunia itu kalau orang menjadi ahlul akhirah aslinya enggak masalah ya jadi masalah kalau semangat keakhiratannya yang melemah ya ini punya mobil ini enggak punya mobil ini punya rumah ini enggak punya rumah itu enggak masalah ya cuma kalau hubur dunia itu masih ada orang jadi kepikiran itu bukannya ya bukannya memikirkan penampilan tampil kepada kehidupan akhirat ya pada akhirnya juga tawazun juga ya bukan bukan juga enggak boleh berarti kamu ingin jadi orang kaya enggak tetap kamu cari rezeki Allah berapa yang kamu dapatkan itulah yang harus membuat kamu kona'ah kan semua orang pada haikatnya sudah berusaha untuk mendapatkan rezekinya ada yang banyak ada yang sedang ada yang sedikit yang penting berapa yang kamu dapatkan tetap membuat kamu menjadi aktivis akhirat karena dibalik harta yang kamu dapatkan setelah kamu usahakan berlaku ketetapan Allah kamilah yang membagi-bagi jatah kehidupan ini kepada manusia dalam kehidupan dunia dan saya jadikan manusia itu dalam urusan dunianya bertingkat-tingkat ini high kelas ini medium kelas ini di bawah di bawah garis kemiskinan setelah semuanya ini kalau apapun kondisi ekonominya ketika dia semua menjadi ahlul akhirah insyaallah aman agar menjadi ahlul akhirah apa kejar itu ampunan Allah min Rabbikum wa jannatin kejar itu surga Allah ka'ardis sama'i wal ard ard duha yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul nya siapa yang mendapatkannya itulah karunia Allah yang diberikan kepada yang dikendaki wallahudhul fadlil azim jadi kalau di al-hadid ini pakai ka ka'ardis sama'i kalau di Ali Imran langsung bangunia wa sari'u ila ma'ufiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu jadi pengertiannya gimana pengertiannya kalau di Ali Imran surga haikras bersegeralah menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas seluas langit dan bumi kalau di al-hadid bersegeralah menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seperti dalam bahasa Arab kalau ada kata seperti itu berarti menunjukkan kualitas yang di bawahnya atau kawe gitu istilahnya ibaratnya ungkapan begini sifulan sifulanah misalnya bunga desa misalnya kalau itu dalam bahasa Arab menunjukkan apa istilahnya kecantikan yang sudah luar biasa pulanah zahratul karyah misalnya bunga desa tapi kalau dimaksudkan bunga desa tapi nilainya mungkin 7 apa 8 maka pulanah kazah rotil kazah rotil karyah pakai ka atau mithla mithla zahratil karyah intinya manusia diberi pilihan oleh Allah jadi kalau kita tahu bedanya kamu mau surga tingkat tinggi atau tingkat di bawahnya kalau mau tingkat tinggi pakai surat Ali Imran dimana kalau kamu ingin seperti itu amal-amal yang dibutuhkan untuk surga tingkat tinggi maka harus baik kondisi rizkinya sedikit atau kondisi rizkinya banyak apalagi banyak menahan marah disebut kaudhimin itu apabila mampu marah suami mampu marah ke istrinya istri mampu kalau mau marah ke suaminya tapi gak mau marah itu disebut kaudhimin tapi kalau gak mampu marah karena itu atasannya atau karena itu orang lebih tua misalnya itu namanya gak kaudhim memang gak mampu aja untuk marah mampu marah kepada anaknya tapi gak mau marah itu namanya kaudhimin al-ghair wal-afina an-innas dan banyak memaafkan kalau disini di al-hadid ini amalnya apa gak disebutkan amalnya apa saja gak definitif artinya apa kejarlah surga itu railah surga itu walaupun dengan amal-amal yang yang kecil amal-amal yang istilahnya recehan atau apalah ya jangan sampai kamu gak punya sama sekali semangat mengejar surga walaupun dengan amal-amal yang kecil yang kecil ini yang dimaksud dengan isyarat ka'ardis sama iwal art melihat saudaranya hafal 30 juz gak tertarik mungkin bisa dimaklum yang gak tertarik yang penting yang sampai nol orang orang hafal 30 juz asa harus juz 30 insyaallah masih dapat surganya walaupun surga di bawahnya ka'ardis sama iwal art jadi gak disebutkan bentuk-bentuk amalnya di ayat di ayat ini cuma am lil-u'iddat lil-lazina amanu billahi war-rusul hadith lain juga begitu ya railah surga itu walaupun dengan bersodakoh sebiji kurma misalnya satu biji kurma berapa harganya railah surga itu walaupun ya katakan sholat malamnya cuma 5 menit misalnya jadi amalnya umum gak definitif ini tapi kalau di alimron definitif apalagi kalau dilanjutkan ayatnya Allah yuhibbul muhsinin wal-lazina iza fa'alu fahishatan aw-zalamu anfusahum dakarullah ya orang yang apabila ada kesalahan langsung ingat kepada Allah disini gak disebut ya pokoknya kalau kamu beriman kepada Rasulnya sekecil apapun sekawe apapun insyaAllah kamu termasuk orang yang sabiqu ila bauk berarti ayat ini memang harus dipadukan dengan ayat-ayat yang lain bahwa memang semua amal sholah itu selalu ayatnya mengandung makna kesegeraan ada wasari'u ada sabiqu ada fas'au fas'au juga makna kesegeraan ya ayuhal ladhina amanu idha nudia dissalati mi yaumil jum'u'ati fas'au ila dikirilah di adhari'at dulu pernah kita belajar itu ya fafirru ilallah ya berlari ya tuh berlari disini kiasan tidak menunda-nunda sigap ya karena kalau berlari dipahami ya betul-betul berlari ya maka dalam adab sholat berjamaah ke masjid malah makruh ya kalau kamu datang ke masjid berlari itu makruh dan jalan aja dengan tenang ya biasanya orang berlari ngapain gejar rokaat wah gak mau ketinggalan ya kalau mau gak ketinggalan itu datangnya lebih awal bukan melihat imam udah berjauhan lari lari sehingga takbirnya ngus-ngusan ya itu bukan begitu pelaksanaannya ya begitu ya pemahamannya semoga bisa dipahami antara sabiku ya dengan sari'u antara wajannatin arduhas sama watiwal ar dengan wajannatin arduha kaardis sama iwat ar semuanya ini ya bisa dipahami sebagai esensi apa as-sobruh al-to'ah ya siapa yang bersabar dalam ketaatan berarti dia sedang mengamalkan ayat ini sabiku ila maghfirah mirabbikum wajannatin arduhas sama wal art yang yang bentuk-bentuknya ya seseorang tidak mau terlewat ya mau terlewat pagi ini tilawah tidak mau terlewat pikir tidak mau tadi sebelum subuh tadi kiyam mulai menjadi orang yang gak mau terlewat walaupun minimalis pokoknya hari ini jangan sampai tanpa tilawah walaupun sehalaman itu berarti sabiku bukan orang menumpuk-numpuk amal-amal terlewat hari ini gak tilawah besok gak tilawah sampai pekan depan gak tilawah jangan-jangan kamu itu ahlu dunia ya karena ahlu dunia itu kehilangan 50 ribu aja cari-cari itu ya kalau kamu kehilangan amal-soleh kalau diuangkan itu bisa ratusan juta ya sebutlah tidak ikut kajian ya dalam hadir dikatakan satu ayat yang dikaji oleh orang beriman itu ibarat ontak yang besar yang harganya bisa minimal seratus juta misalnya ya bayangkan kalau orang betul-betul kehilangan seratus juta yaudah pasti nyesalnya mungkin bisa sebulan padahal tidak mengkaji satu ayat berarti seperti kehilangan pahala yang senilai seratus juta kalau dua ayat ya dua ratus juta kata kata rasul ya nah jika ayat ini melambangkan as-sabru ala to'ah ya maka berikutnya ini as-sabru alal musibah ya pentingnya kamu juga punya kesabaran dalam menghadapi musibah ya sebagaimana kesabaran kepada ketaatan itu menghasilkan maghfirah wa jannah begitu juga ya kesabaran menghadapi musibah alal musibah ya maka hakikat musibah adalah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepadamu ya ataupun nikmat yang dicabut oleh Allah darimu ya jadi kalau ayat wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsum minal amwali wal anfusi wal thamarat ya kita lihat di ayat ini ya ada yang dicabut ya ada pun ada yang tidak diberikan ya apa penting manusia menyikapinya dengan kesabaran ya hakikat kesabaran alal musibah itu berarti apa ya rida rida bima qaddar Allah ya rida terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah ya kalau dipikir-pikir ngapain manusia itu tidak rida ya ya sudah untung Allah menciptakan dirinya ini memberi nikmat ini nikmat itu ya aneh manusia itu tidak rida kepada Allah padahal ibaratnya antara musibah dan nikmat kan lebih kecil nikmat lebih kecil musibahnya daripada nikmatnya kenapa tidak rida itu kalau secara logika ya kenapa tidak rida nikmat yang tidak diberikan oleh Allah itu kan jauh lebih sedikit daripada yang diberikan kok bisa-bisanya tidak rida itu secara logika seharusnya tidak mungkin manusia itu tidak rida tapi Allah masih membekali iya selain dengan logik kamu harus butuh keimanan supaya keimanan itu muncul maka Allah katakan musibah apa saja yang menimpak manusia di bumi ini berarti sesuatu yang yang pahit sesuatu yang tidak disukai oleh manusia ataupun yang ada di dalam dirimu wala 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 fiyanfusikum yang sakit yang mungkin rumahnya kebakaran kecelakaan kecuali peristiwa musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam lawih mafuz sebelum manusia itu diciptakan atau sebelum alam semesta dalam hadith sebelum alam semesta ini diciptakan Allah sudah mencatat akan lahir fulan-fulan fulana-fulana nanti dia akan jadi presiden nanti dia jadi pengusaha nanti semua ada maka bagi Allah itu suatu hal yang mudah di dalam pelaksanaan di ayat lain disebut dengan al-bari wallahul khaliqul bari'ul musawwir jadi Allah menyebutnya dirinya dengan bari masih ingat waktu kita belajar surat al-hashr al-bari itu Allah yang maha pencipta yang tidak mungkin terhalang keinginannya menciptakan andai kata manusia disebut dengan khaliq misalnya manusia menciptakan pesawat terbang walaupun ya sebetulnya gak menciptakan manusia cuma memanfaatkan ya apalah artinya pesawat terbang kalau gak ada ya afturnya bahan bakarnya namanya afturnya gak bisa terbang juga apalah artinya pesawat terbang kalau gak ada logam-logamnya itu bahan bakunya sebetulnya manusia sudah bisa pengen pesawat terbang seperti ini tapi belum tentu Al-Bari Al-Bari itu mewujudkan ya di Indonesia ini ada pakar pesawat terbang namanya Habibi kemarhum Habibi itu masih banyak proyek-proyek pesawatnya yang gak terlaksana ya namanya manusia tapi kalau Allah punya mau itu gak mungkin gak terlaksana maka disebut Al-Bari bahkan pelaksanaannya itu mudah bagi Allah ini yang disebut dengan tapi harus diingat ya bahwa catatan-catatan musibah yang akan terjadi dalam diri manusia itu rahasia karena rahasia maka manusia gak boleh mengandalkan catatan itu misalnya biarlah diri saya ini hidup terserah kondisinya saya gak perlu olahraga saya gak perlu hidup olah sehat kalau memang takdirnya sehat ya sehat kalau memang takdirnya sakit ya sakit ya itu yang salah dalam memahami maka memahaminya yang benar adalah tetap optimis insyaallah catatan diri saya di sisi Allah saya orang sehat misalnya maka saya harus berusaha sehat ya menerapkan SOP hidup sehat ya olahraganya ya makanannya ya penghindarannya ya perawatannya maka jika semuanya itu sakit pasti sakit-sakit juga akhirnya disebut dengan illa fi kitabim minko beli anna bra'ah dan usaha-usahamu untuk hidup sehat itu gak sia-sia ada pahalanya di sisi Allah karena kamu telah merawat makhluk Allah yang ada di dalam dirimu apalagi kalau niatnya kenapa kamu hidup sehat ya supaya saya bisa baca Quran lebih panjang lebih lama lagi 70 tahun masih siap baca Quran ya ibadah dakwah ya udah 75 tahun masih bisa sibuk dalam kegiatan dakwah misalnya ya ada pahala lagi walaupun akhirnya sakit-sakit juga ya begitu jadi tidak boleh mengatasnamakan takdir karena manusia gak tahu tentang takdirnya ya kenapa kamu gak menghafal ya saya kan sudah ditakdirkan gak hafal dari mana kamu tahu dirimu gak ditakdirkan itu kan terhasil Allah dia tetap optimis insyaallah takdir saya hafal jadi saya berusaha 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 ada seorang karena optimis dia hafal gak perlu dengan waktu gak perlu dengan waktu dia kalau 2 tahun gak bisa saya hafal 5 tahun gak bisa saya hafal akhirnya Allah takdirkan setelah 18 tahun ya lebih bagus kenapa optimis insyaallah saya bisa hafal kok walaupun saya sudah dia menghafal dari usia 50 ya Allah takdirkan ya berarti ini usia 68 jalan 70 akhirnya ini nenek-nenek ini sering diundang kemana-mana ya selalu judulnya menghafal di usia tua maka gak boleh kita menyikapi ya emang dia takdirnya begitu iya betul takdirnya begitu tapi dia akan kerja keras juga gak putus asa juga sabar juga dalam ketaatan ataupun sabar dalam musibah ya karena bagi Allah merealisasikan takdir itu gampang inna dhalika alallahi yasir baik ibu-ibu sampai disini kaji kita wa sallallahu alaih sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alaih terima kasih Terima kasih.